Heyo Sportcube mania, jumpa lagi bersama Sportcube Pada kesempatan kali ini, Sportcube akan menyajikan rangkuman-rangkuman berita menarik khusus untuk anda Di antaranya adalah daftar tim lolos perempat final Piala Presiden 2022 PCS susul RMFC dan Persib jadi juara grup Kelasemen sementara Grup G AFC Cup 2022 di match day pertama, Bali United melesat ke posisi pertama Ronaldinho rupanya sering dapat cerita soal sepak bola Indonesia Berikut ulasannya, salam Sportcube mania, selamat menyaksikan Daftar tim lolos perempat final Piala Presiden 2022 PCS susul RMFC dan Persib jadi juara grup Dilansir dari tribunews.com Daftar tim lolos perempat final Piala Presiden 2022 Diwarnai keberhasilan PCS Semarang menyusul RMFC dan Persib Bandung sebagai juara grup PCS Semarang merupakan tim terhanyar yang meloloskan diri ke perempat final Piala Presiden 2022 Dengan status juara grup A Sebelum PCS Semarang, telah ada RMFC yang jadi juara grup D dan Persib Bandung menyusul dengan menjuarai grup C Sementara itu, ada dua wakil lainnya yang memastikan tiket perempat final Piala Presiden 2022 Dari jalur runner-up Kedua tim runner-up itu adalah Bayanggar FC yang finish di bawah Persib Bandung dan PSM Makassar rival segrup RMFC Berikut kami sampaikan daftar tim yang lolos perempat final Piala Presiden 2022 Dalam perempat final Piala Presiden 2022, seharusnya ada 8 tim yang akan saling berjebak untuk lolos ke babak berikutnya Namun saat ini baru ada 5 tim yang memastikan langkahnya ke perempat final Piala Presiden 2022 Alhasil, masih ada 3 tiket lagi yang diperebutkan Pertama dari grup A melalui jalur runner-up Terakhir 2 tiket untuk kontestan grup B yang belum diketahui siapa tim pemuncak klasemen posisi pertama maupun kedua Berikut kami sampaikan jadwal dan bagan Piala Presiden 2022 Dari babak perempat final hingga babak final Klasemen sementara grup G AFC Cup 2022 di matchday pertama Bali United melesat ke posisi pertama Sebanyak 2 pertandingan terhelat di grup G AFC Cup 2022 pada Jumat 24 Juni 2022 Wakil Indonesia, Bali United berhasil mengambil alih posisi puncak klasemen sementara grup G dari Visa KFC Seperti diketahui, 2 dari 4 tim yang bertanding kemarin berhasil meraih kemenangan Salah satu wakil Kamboja, Visa KFC sukses meraup hasil positif Tim berjuluk Blue Horse itu lebih dulu mengunci kemenangan atas wakil Filipina Kaya Loylo FC dengan skor tipis 2-1 Kaya FC sendiri sebenarnya unggul lebih dahulu lewat gol Arnel Abulok Amita di menit 30 Akan tetapi Visa KFC berhasil mengembalikan kedudukan pada babak kedua Dua gol tercipta lewat aksi Ken Kansupek pada menit 47 dan Sati di menit 59 Hasil itu sempat membawa Visa KFC bertengger di puncak klasemen sementara grup G pada waktu itu Namun, itu hanya bertahan beberapa jam Sebab, Bali United bisa tampil lebih baik ketimbang Visa KFC Pasukan Serdadu Tridratu berhasil mengamankan 3 poin Kepastian itu diraih usai Bali United penaklukan wakil Malaysia Kedah Darul Aman dengan skor 2-0 Adapun 2 gol Bali United dihasilkan melalui kesalahan pemain Kedah Darul Aman, Ronald Nga di menit 45 plus 2 Kemudian, satu gol lagi diciptakan oleh Muhammad Rahmat pada menit ke-82 Dengan dua tim yang berhasil mencapai kemenangan Persaingan di grup G AFC Cup 2022 cukup ketat Itu artinya, ada dua tim yang di laga perdana sudah mengantongi 3 poin Kedua tim itu adalah Bali United dan Visa KFC Hanya saja, Bali United unggul dari sisi selisih gol Dimana tim Buestan Stefano Cukura itu berhasil mencetak 2 gol tanpa kebobolan Itu artinya, Bali United surplus 2 gol Sementara Visa KFC mencetak 2 gol namun kebobolan 1 gol dan hanya surplus 1 gol saja Selanjutnya, Bali United akan melakoni laga melawan Visa KFC pada Senin 27 Juni 2022 Sementara Kedah Darul Aman bakal bersuah Kaya FC di hari yang sama Berikut kami sampaikan kelas men sementara grup G AFC Cup 2022 di matchday pertama Ronaldinho rupanya sering dapat cerita soal sepak bola Indonesia Legendas sepak bola berhasil Ronaldinho sedang berada di Indonesia Dalam kunjungan ini, ia mengaku sering dapat cerita soal sepak bola di Indonesia Ronaldinho tiba di Indonesia pada hari Jumat 24 Juni 2022 Dalam kunjungannya, X bintang PFG, Barcelona dan AC Milan itu antara lain akan tampil dalam laga ekshibisi di Malang, Jawa Timur Di laga tersebut, Ronaldinho bergabung dengan Ras Nusantara FC untuk menghadapi Arema FC dan Persi Kediri pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang Ajang ini bertajuk Trofeo di Malang Ronaldinho juga akan memberikan coaching klinik dan meet and greet dengan para fans dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini Setibanya di Indonesia, Ronaldinho ditanya soal kesannya Sampai saat ini saya sangat suka Saya mau ucapkan terima kasih untuk semuanya Juara Piala Dunia 2022 bersama Brazil dan peraih Ballon d'Or 2005 itu kemudian mendapat pertanyaan seputar sepak bola Indonesia Saya tahu karena banyak teman saya yang datang ke sini pemain bola dari Brazil Ucapnya menjawab pertanyaan apa dirinya sudah tahu seperti apa sepak bola di Indonesia Jadi waktu mereka pulang ke Brazil Mereka sering bercerita tentang kehidupan di Indonesia Bagaimana situasi di Indonesia Tutur Ronaldinho Terima kasih telah menonton